Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun tentu saja, publik Persik Mania merasa senang dengan bertahannya Miftahul Hamdi, setelah memberikan performa yang cukup impresif di musim lalu. Seperti diketahui, pemain asal Aceh ini didatangkan manajemen Persik Kediri pada periode bursa transfer paruh musim lalu. Bermain sebanyak sembilan kali dengan mengisi pos winger kanan, Miftahul Hamdi mampu memberikan kontribusi nyata, berupa satu gol dan satu asis. Dengan bertahannya Miftahul Hamdi bersama Persik Kediri, membuat manajemen telah berhasil mengamankan 15 nama pemain untuk menyambut kompetisi musim depan. Persik gigit jari, Hen Hen pastikan bertahan di Persik Bandung. Persik Kediri nampaknya harus gigit jari, usai Hen Hen Herdiana dikabarkan tetap bertahan di Persik Bandung. Seperti diketahui, sosok pemain back sayap Persik itu tengah ramai dibicarakan, usai dikabarkan diminati oleh Persik Kediri. Tak hanya itu saja, ada beberapa sinyal Hen Hen akan hengkan, usai dirinya tidak kelihatan pada beberapa laga terakhir, bersama tim Pangeran Biru. Rumor ini kemudian semakin kuat, dan ramai dibicarakan di media sosial. Sekedar informasi, sosok Hen Hen Herdiana menjadi salah satu pemain, yang sudah lama berada di tim Maung Bandung. Dia mendapatkan promosi ke tim senior, yaitu pada tahun 2017 lalu. Namun di musim ini, posisi Hen Hen sedikit terancam dengan menit bermain yang kurang. Secara total, pemain berusia 27 tahun itu, hanya tampil dalam 20 pertandingan di Liga 1. Menuju Liga 1 musim depan, banyak isu yang menyebutkan, jika Hen Hen Herdiana akan segera meninggalkan Persik Bandung. Persik ke diri disebut-sebut menjadi yang terdepan, untuk merekrut sang pemain. Terkait masalah ini, Hen Hen akhirnya memberikan komentar. Ia menegaskan, jika hingga saat ini, dia masih berkomitmen dengan kontrak yang ada, yaitu sampai tahun 2027. Saya tidak bisa menjawab mengenai tawaran klub lain, karena saya di Persik masih lama, yaitu sampai 2027. Isu mengenai saya akan keluar adalah berita bohong, kata Hen Hen Herdiana. Hen Hen bahkan masih bertekad bertahan di Persik, hingga waktu yang lama. Apalagi dia merupakan pemain jebolan Akademi Persik, dan targetnya adalah hingga pensiun bersama tim Pangeran Biru. PSM Bidik Muhammad Ritwan, gantikan Ramadan Sananta PSM Makassar sedang bergerak mencari pemain baru, untuk menyongsong kompetisi musim depan. Penyerang lokal sepertinya menjadi target utama, untuk didatangkan sang juara bertahan tersebut. Mengingat saat ini, bomber lokal PSM Makassar yakni Ramadan Sananta, dirumorkan akan angkat kaki dari tim Juku Eja. Oleh karena itu, PSM Makassar tengah fokus mencari pengganti dari Ramadan Sananta. Penyerang lokal Persik Kediri yakni Muhammad Ritwan, menjadi pemain bidikan terbaru dari tim Juku Eja. Dilansir dari akun Instagram Liga Wakanda Indonesia, rumor tersebut dapat diketahui. PSM dikabarkan tertarik mendatangkan pemain muda milik Persik Kediri, yakni Muhammad Ritwan, untuk bergabung di musim depan, tulis akun tersebut. Peluang PSM Makassar mendapatkan jasa Muhammad Ritwan dari Persik Kediri, terbilang cukup lebar. Setelah masa peminjaman Muhammad Ritwan dari Dewa United berakhir, yaitu pada Mei tahun 2023. Sedangkan untuk Persik Kediri, mereka berencana mendatangkan penyerang lokal baru, dan diprediksi akan mengakhiri kerjasama dengan sang pemain. Dengan hal itu, PSM bisa memanfaatkan peluang tersebut, untuk mendapatkan sosok Muhammad Ritwan. Namun secara kualitas, Muhammad Ritwan masih jelas jauh berbeda dengan Ramadhan Sananta, yang saat ini sedang dalam performa terbaik. Apalagi secara produktivitas gol untuk di musim lalu, Muhammad Ritwan masih kalah jauh dari Ramadhan Sananta. Terima kasih telah menonton!